Terima kasih. Kalian tahu nggak sih bagaimana praktek dunia kerja paramedic veteriner di dalam peraturan daerah? Kali ini kita mau sharing-sharing mengenai peraturan daerah atau perda terkait dunia kerja praktek paramedic veteriner. Buat teman-teman kemarin yang udah nonton podcast kita, pasti tahu dong dan kenal sama kita. Buat teman-teman yang belum tahu, mending kita kenalan dulu yuk. Pergi ke pasar bersama mantan, mantan cantik terlihat rupawan. Selamat, misuahai kalian. Saya di sini hendak berteman. Kami dari kelompok 12 podcast mau kenalan nih. Nama aku Rodia dengan NIM J3P119052 dan mungkin teman-teman yang lain bisa kenalan. Halo, nama saya Irfan Aki Mutomo dengan NIM J3P119029. Gue dari PVT56. Halo, nama gue NIM J3P119039 dari PVT5. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Rodia. Alhamdulillah sehat. Rodia gimana nih? Rodia gimana nih? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita sharing-sharing nih mengenai peraturan daerah atau PEDA terkait dunia kerja praktek paramedic veteriner, aku mau kasih tau nih apa aja sih tenaga paramedic veteriner itu. Nah, tenaga paramedic veteriner itu merupakan orang yang memiliki riwayat pendidikan diploma kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan. Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan itu wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Untuk mendapatkan surat izin praktek kesehatan hewan itu, harus mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktek kepada bupati atau wali kota yang disertai dengan sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan. Berarti kalau mau buka izin praktek itu harus ada suratnya gitu ya? Iya, nah untuk tenaga paramedic kesehatan hewan itu juga harus sekolah ke SMK atau diploma untuk memiliki pengetahuan mendaresan mengenai kesehatan hewan. Berarti nggak boleh asal-asalan orang itu masuk langsung ke tenaga medik veteriner kan? Ya, nggak boleh. Nah, ini nih, aku ada ketentuan umumnya nih. Nah, jadi ketentuan umumnya itu tenaga paramedic veteriner, merupakan tenaga kesehatan hewan, lulusan sekolah, kejuruan, kemudian memiliki pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Jadi, walaupun dia, apa namanya, dia udah jadi paramedic nih, tetap kalau misalkan mau kerja di lapangan, dia harus ada dokter penyeliaannya. Dokter penyelia itu yang membimbing nanti si paramedicnya itu. Berarti tenaga paramedic veteriner itu nggak boleh lepas dari dokter hewan, betul kan? Bener banget tuh. Jadi harus tetap pergi senambungan gitu. Kan kalau di lapangan juga kan kita bekerja sama ya, jadi memang tugasnya paramedic sendiri sudah ada, kemudian tugas atau kompetensinya dokter sendiri juga sudah ada. Jadi memang kompetensinya memang hampir sama, cuma berbeda sebenarnya. Jadi, tapi kita tetap, istilahnya kita menjadi kolega lah, partner nanti di dunia ketiap itu. Oh iya, Pan. Tadi disebutin tuh, selain menikah paramedic veteriner itu sedari memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan. Itu berarti bisa juga jadi tenaga paramedic veteriner. Betul kan ya? Iya, betul-betul. Betul banget tuh. Berarti kurang lebih kayak gitu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk kewenangan paramedic veteriner itu, apa aja sih? Kalian ada yang tahu nggak sih? Nah, jadi nih, ada beberapa kewenangan PVT nih, yang aku tahu ya. Jadi gini, dalam rangka penyelenggaran kesehatan hewan, otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan siskesuanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kayak gitu. Nah, tadi kan ada satu hal yang aneh tadi tuh. Singkatan, luas. Aku tuh kepanjangan sih, kesehatan hewan nasional. Jadi disingkat gitu, jadi siskesuanas. Terus lah, jadi juga ada yang tahu nggak nih, misalnya kita mau pengen buka izin praktik nih, ada tahu nggak persyaratannya apa aja? Persyaratan izin praktik? Kayaknya itu, kita harus punya legalisasi sama pemerintahan, sama dokter hewan, dan lain sebagainya, iya nggak sih? Nah, bener. Buat lebih detail lah, aku jelasin ya. Oke, oke. Jadi yang pertama tuh, ada tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan. Mereka tuh wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang diterbitkan oleh wali kota atau bupati. Yang kayak Iver bilang tadi tuh, dari pemerintahan kan? Hmm, betul. Terus selanjutnya, selanjutnya ada tenaga kesehatan hewan yang itu mengikuti tenaga medik veteriner, sarjana kodoktoran hewan, dan tenaga paramedik veteriner. Nah, paramedik veteriner itu saya besok tuh izin praktik kesehatan hewan. Terus ada perusahaan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan atau usaha di bidang kesehatan hewan wajib memiliki izin dari wali kota. Sama kayak poin satu tadi. Tapi ini bedanya, kalau yang poin ini dia nggak harus tenaga kesehatan hewan, tapi orang-orang yang memiliki usaha di bidang hewan pokoknya, Pak. Oke, oke. Ampen. Siapa, Ampen? Terus selanjutnya itu ada bentar ya. Ini ada usaha pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawabnya. Jadi kayak yang dibilang sama si Irvan atau Rodiah tadi ya. Jadi semua yang kita itu tuh paramedik veteriner itu tetap kerja itu di bawah naungan dari si dokter hewan tadi. Terus juga izin pelayanan kesehatan hewan meliputi yang pertama ada izin praktik kesehatan hewan, yang kedua ada izin usaha di bidang kesehatan hewan, dan yang terakhir ada izin pelayanan jasa medik veteriner. Nah, gitu kan. Oke, oke. Panjang juga ya? Iya, banyak juga. Tapi ya, emang kan nggak boleh sembarangan juga ya buka praktik itu ya. Menurutnya harus banyak ini izinnya. Oke, oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Akbar. Kalau dari pernyataan Akbar tadi, kita sebagai tenaga paramedik veteriner boleh buka usaha nggak sih? Boleh. Kita tuh boleh juga sampai praktik juga bahkan boleh. Cuman ada satu syarat yang harus terpenuhi. Kita harus punya izin dari pemerintah setempat dan rekomendasi dari beberapa intansi terkait. Termasuk salah satunya kita harus punya penyelidia dari dokter hewan. Supaya nanti kita bukan malpraktik gitu, ditakutkan kayak gitu. Coba deh, izin tanya nih. Berarti kalau misalkan kita nih, kan kita kan pendidikan kan program diploma kan 3 tahun ya di paramedik veteriner. Setelah lulus kan kita pasti ada yang kerja ke sana, kerja ke sini, di bidang apa gitu. Berarti kalau misalkan kita membeli untuk melakukan wira usaha seperti membuka pet shop, kemudian mendirikan klinik itu bisa berarti. Boleh ya. Asalkan dengan kayak apa namanya, ada seperti izin-izin tertentu gitu. Atau gimana? Nah, bener banget tuh, Fan. Jadi kalau misalnya kita ada taman deh yang gak pengen kerja ke, ngapain kerja sama orang lain yang pengen buka usaha sendiri. Kayak misalnya pet shop atau klinik itu bisa banget tuh. walaupun kita cuman paramediknya doang gitu. Asalkan kita punya izin kayak yang dibilang Ifad tadi. Izin dari pemerintah sepempat dan instansi-instansi yang terkait gitu. Ya, bener. Paling, oh iya, ada juga tau yang punya klinik hewan tapi lulusan SMP. Berarti kalau selamanya dia jadi, selama dia adalah pemilik dari klinik hewan itu jadi masalah. Yang penting jangan sampai praktek ilegal gitu. itu yang gak diperbolehkan. Kita kan tau kan legal negara kita kan negara hukum. Iya bener. Berarti kan kalau misalnya kita buka pet shop gitu tetap, gue bingung ini, kita buka pet shop harus pakai izin juga atau gak pelakannya doang gitu gak ada praktek-praktekannya. Kalau pet shop itu gak perlu ada izin-izin praktek-praktek gitu. Yang penting kita buka usaha ya kayak selayaknya UMKM aja gitu kalau pet shop. Kalau klinik hewan beda itu. Oke siap, Pan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Akbar tentang persyaratan dari izin praktek. Nah, kalau persyaratan dari izin praktek nakeswan bukan dokter hewan itu apa aja sih? Ada yang tau gak nih? Gue kepo soalnya tentang yang gituan. Iya sih. Benar banget sih. Iya, benar-benar. Ipan tau keapaan kira-kira apa? Kalau aku sih gak tau sih. Mungkin Ivan Ivan ada tau gak? Misalkan. Oke. Sebenarnya dari tadi kita udah nyebutin loh beberapa kali. Jadi kalau misalkan kita bukan tenaga kerja kita bukan tenaga kerja kesehatan hewan tapi bukan dokter hewan. Itu boleh. Yang penting kita punya perizinan-perizinan dan rekomendasi dari intansi-intansi terkait termasuk penyelidikan dokter hewan. Yang penting kita agak gilega gitu prakteknya dan yang pasti aman gitu. Yang penting punya tenaga dan punya keahlian di bidang tersebut. Ya keraumnya kayak gitu gak sih? Benar sih. Benar-benar. Oke. Oke. Nah Ipan mau tanya nih kan dari tadi banyak penjelasan tentang para keterinat terus ijem praktek dan lain sebagainya. Nah tentang yang tadi apakah kita punya sertifikat ya sih? Itu aku izin jawab ya. Sebenarnya kita tuh punya sebenarnya. Kan kita kan kita para medik veteriner kita nanti lulus pasti kita punya ijasa. Nah itu kita kita bisa buat untuk istilahnya buat modal ke depan kita gitu. Nah tapi kalau kita misalkan ingin menambah wawasannya untuk misalkan kita istilahnya untuk menambah skill ya bisa kita namanya ada inseminator kemudian bagian periksa kepentingan PKB terus kemudian ada yang asisten reproduksi gitu nah itu kita bisa dapatkan dengan cara pelatihan teman-teman gitu kita bisa pelatihan misalkan di dinas terdekat di sepertahankan terdekat biasanya nanti kita diarahin ke BID atau Balai Seminasi Kemuatan untuk pelatihan biasanya itu pelatihan itu sekitar 3 bulan teman-teman gitu yang setahu aku oke berarti banyak ya nah kira-kira Ipan mau tanya nih dari impian-impian masing-masing teman-teman kan tadi ada penjelasan yang sangat beragam ya termasuk barusan nih salah satunya perseratan dari tanda registrasi dari para medik veteriner kan mau tanya dong untuk Rodi ya kira-kira nanti setelah lulus itu kan ada beberapa suratus nah ada kepastian gak nih untuk nanti lulus pengennya berkarir di bidang apa kalau aku sendiri ya kalau udah lulus pengennya tuh berkarir di bidang hewan kesayangan seperti pengen punya klinik hewan sendiri nah disitu aku pengen aku sendiri yang menjalani klinik itu nah seperti itu oh gitu berarti nanti harus ada izin dari dokter pemerintah beserta penyelidikan dokter hewan kira-kira udah kepikirannya tuh berarti ya iya udah nah jadi kayak harus punya sendiri nah terus harus dijalani sendiri nah pengennya sih seperti itu supaya mandiri lah oke oke nah mungkin boleh nih dari teman-teman yang lain kan tadi Rodi udah nyebutin tentang cita-cita dan kesesuaian dari STR nah untuk Rodi ya kayaknya kalau misalkan berkarir di dunia hewan kecil itu paling membutuhkan dokter penyelia aja jadi belum ada surat tanda registrasi seperti IB dan lain seterusnya coba Iban pertasaran nih untuk Irepan kira-kira pengen jadi apa Fan oke kalau aku sendiri sih mungkin lebih kofokus ke hewan ternak ya terutama di Reminansia ya jadi mungkin nanti setelah lulus mungkin nanti langsung ambil kayak seperti pelatihan gitu yang tadi aku sebutin di BIB dan lain-lain itu tadi pengennya pengennya nanti mungkin jadi inseminator kemudian nanti bisa ke bisa kebuntingan terus nanti kalau lebih tinggi lagi bisa jadi asisten reproduksi jadi biar ilmunya itu lebih spesifik terus juga lebih lengkap gitu kan kita kan paramedis kan udah dapet ilmu medikasinya seperti apa penanganannya seperti apa kemudian cara istilahnya cara pengobatan dan lain-lain jadi kalau aku pribadi pengennya dilengkapin lagi misalkan jadi bisa ngobatin ya bisa jadi asisten reproduksi bisa asik banget kayak itu iya jadi lebih enak gitu loh iya nah penasaran nih Pan kenapa harus Reminansia gitu oke kalau alasan aku sendiri sebenarnya lebih berangkat dari apa ya dari keresahan pertama karena kan sebenarnya kan kita negara kita tuh kaya banget ya akankan peternakan dan lain-lain potensinya gede banget jadi jadi kalau ambisi dari untuk permintaan saat ini kan kita menjadi suara sembada suara sembada pangan kan jadi baik di pertanian maupun di peternakan jadi ini tuh kan sebesar banget buat apalagi buat kita fresh get away misalkan nanti dari para medik veteriner nah untuk alasan pribadi aku tuh pengennya apa ya merealisisikan itu lah jadi pengennya tuh memajukan pertenakan kayak gitu oke wah panjang banget ya alasannya ada mendasar dan luarannya tuh udah jelas gitu kan ada yang kesehatan untuk hewan kecil dan ini baru ruminansia nah satu lagi nih dari temen-temen dari akbar kira-kira akbar mau jadi apa nih kalau aku sih kayaknya sama kayak Rodia deh dibanding ruminansia tuh lebih tertarik ke hewan kecil kali ya hewan kesayangan atau satwalia sih sebenarnya tapi kayak misalnya kan satwalia kan ya kalau misalnya buka zoom itu kan izinnya ribet terus biayanya mahal jadi kayak yang simpel-simpel aja dulu klinik hewan gitu ya berarti saat gue liar termasuk gue ya dong iya sih Irvan tuh Irvan oke oke nah disini kan boleh nih dari temen-temen ada yang hewan kesayangan dan ruminansia ada gak nih yang nanya ke Ipan iya Ipan gimana nih gimana nih nanti kalau misalkan udah lulus nih gimana nih tertariknya kayak apa nih coba oke sebenarnya Ipan saya itu lebih tertarik ke bidang unggas kenapa di bidang unggas karena udah digeluti dari sejak SMP berarti udah sekitar 6 tahun yang lalu ya gak sih ya 6 tahun yang lalu itu tepatnya di ayam ayam pedaging kenapa ayam pedaging karena umur panenya tuh relatif cepat gitu karena ada satu hal lagi setidaknya dari teman-teman dari Rodia Irvan Akbar itu pasti satu hari atau dua hari sekali pasti mengkonsumsi daging ayam betul gak sih bener 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 malah setiap hari malah kan jadi kebutuhan daging ayam di Indonesia tuh sangat jadi peluangan tapi gak salah teman-teman ada yang suka hewan kesayangan juga kan ada yang suka Indonesia tapi kan semuanya juga siklusnya muter ya gak sih dunia veteriner semua ya pentingnya cuman preparasinya beda-beda doang betul oh iya teman-teman nih kan kita kan sekarang semester 5 gak sih nah semester 6 tuh di pendidikan kami di para medik veteriner itu ada istilahnya PKL PKL nah mau tanya dong dari teman-teman nih Rodia nanti PKL-nya dimana aja Rodia kalau PKL kan kita sama ya semuanya di bidang luminansia di bidang ungkas sama di bidang hewan kecil atau hewan misalnya berarti berhubungan sama cita-cita semua kita kan ya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener kenapa dimana tuh Rodia kira-kira nah rencananya mau di Jakarta di Bandung sama di Bogor yang deket-deket aja biar gak biar gak kejauhan bener-bener berarti Jakarta baru Bogor si ketiga gitu kan kalau teman-teman mau dimana nih PKL-nya rencana kalau aku nih kebetulan kan aku sama Ivan kan satu kelompok nih ya kan best friend bro ya begitulah jadi ya doain aja lah untuk insya Allah regionnya tetap di Jabar kita fokusnya ke Jabar cuman untuk penyesuaian kotanya nanti kita masih ya masih hunting lah gitu tapi untuk spesifik kotanya mungkin kurang lebih di Bandung atau gak di Bogor kan kita ya oh satu lagi Sukabumi ya Sukabumi itu Sukabumi like earth itu terjemahannya like earth ya gak sih suka bumi jadi mungkin kalau kita berdua mungkin ya masih masih mencari ya ya moga-moga aja lah cepat dapet gitu soalnya udah bebet juga kan kita ya mungkin ya mungkin gini nih mungkin dari teman-teman mungkin yang pendengar nih dari apa namanya mungkin ada yang mendengarkan nih anak-anak SMA mungkin ya kan ya mungkin kalau misalkan kita ada yang tertarik mungkin ke bidang veteriner veteriner tuh asik loh gitu gitu doang sih asik banget kan asik banget nah kan tadi kita udah sering nih bertiga nih tinggal satu lagi nih yang bontot akbar bontot ya kan gimana bar gaya bar nah kalau aku nih buat bidang pertama tuh kan bidang ruminansia ya nah kebetulan dapetnya tuh di bagian sapi perah di cibugur masih deket sama bogor juga kan ya nah bulan keduanya ini baru agak jauh nih gue bidang hewan kesayangan di klinik hewan tuh dapetnya di Malang di tempat jadi dokter kita dulu pas PL kemarin kan di Batu Sigur Juju nah dokternya tuh punya ada kerja di klinik lain juga dapetnya jadi kesana di Malang juga gitu sedangkan untuk bulan ketiganya gitu di bidang apa ternak di depannya kebagian di Cianjur jauh-jauh ya bar ya uh gimana-mana itu tapi udah disetapin kan segala fasilitas apa ya bukan fasilitas persiapan untuk pindah-pindahnya belum sih soalnya masih mulai kan masih Januari paling ntar Desember akhir deh soalnya sekarang kecepatan juga kan jauh banget ya iya apalagi yang malam jauh banget transformal bayangin loh cibugur nih cibugur malam ke Cianjur transfer pemain bos jauh banget tapi kan karena itu kita asik jadi di paramedic veteriner tuh emang beneran asik ya gak sih itu-itu sekarang jalan-jalan iya jadi tadi yang gua bilang nih kalau misalkan ada pendengar nih temen-temen SMA atau mungkin yang lagi cari-cari kampus lagi cari-cari jurusan mungkin kalau misalkan tertarik di bedang hewan bidang paramedic veteriner tuh sangat asik menurut aku sih asik banget apalagi kalau semester akhir gitu jalan-jalan begitu iya semester akhir tuh jarang belajar malah ya iya jarang belajar banget banyak praktek banyak justru malah makin banyak kegiatan apalagi sekarang wah menarik sekali ya sharing-sharing kita kali ini kayaknya kita cukupi sharing-sharing kita kali ini terima kasih untuk Ivan Akbar dan Irfan yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di podcast Metanoia kelompok 12 mengenai peraturan daerah atau berda terkait dunia kerja paramedic veteriner ada bantu nih buat teman-teman semuanya kambing disembelih berlumur darah disembelihnya di hari kurban mohon maaf segala salah juga hilaf dan mohon dimaafkan mungkin kita sudah sharing-sharing kita kali ini terima kasih untuk semua pendengar yang telah mendengarkan sharing-sharing kita kali ini sampai bertemu di sharing-sharing kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Rodia Terima kasih Irfan Akbar Terima kasih Podcast Metanoia Terima kasih